Ikutin saya terus, mau nyicipin satu kuliner khas masih dari Sulawesi, namanya Kolombeng. Catatan sebuah perjalanan memang rasanya kurang pas jika tidak ditambah koleksi kamus kuliner lokal. Wilayah Sulawesi Utara cukup populer dengan cita rasa khas dalam olahan masakan dan juga comilan. Dan kali ini kue bernama Kolombeng menjadi pilihan saya. Selain tepung dan juga santan kelapa, dalam pembuatan Kolombeng, komposisi kenari juga sangat penting sebagai campuran utama dalam ramuan resep kue tradisional ini. Nah jadi setelah kenarinya itu dikasih rendam dengan hair hangat, nanti kan dia punya kulit luar itu terbuka lalu akan dicincang-cincang seperti ini. Baru bisa langsung dikasih campur di adonan. Buah kenari atau bahasa latinnya Canarium Ovatum, dikenal sebagai salah satu buah kering yang juga populer dengan sebutan buah walnut. Kenari memiliki komposisi kandungan gizi positif yang bermanfaat bagi manusia. Menurut sebuah penelitian, buah kenari kaya akan asam lemak omega 3 dan merupakan nutrisi yang penting bagi perkembangan otak. Untuk melengkapi cita rasa, biasanya daun pandan digunakan sebagai wadah adonan kue Kolombeng. Daun pandan dikenal sebagai salah satu komponen yang penting dalam tradisi boga di Indonesia sejak dahulu kalah. Daun berwas panjang ini biasanya akan mengeluarkan aroma yang khas setelah melalui proses pemanasan, baik itu pengumpusan atau perebusan. Nah dari Modaya kita bergeser ke Mapanget, Barat. Nah ini yang saya bilang, Kolombeng ini jadi yang istimewanya karena dia menggunakan kenari. Dan yang tidak tahu kenari itu memang tumbuh subur dari Maluku sampai Vanuatu, itu penyebarannya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat nih, ini yang dia sudah lepas dia punya cangkang keras tapi masih terbungkus dengan kulit. Nah ini nanti dikasih buka hasilnya seperti ini. Dia punya isi begini. Tapi yang pasti bahan baku ini, kenari ini dipakai untuk alahan kue-kuean dari Maluku sampai ke Sulawesi. Kue Kolombeng menjadi salah satu cemilan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Sulawesi Utara. Selain memiliki rasa yang enak dan legit, Kolombeng juga memiliki banyak manfaat karena terbuat dari bahan-bahan yang kaya gizi. Jadi ini memang pas anget-anget begini enak ya. Makannya enak ya. Makan dong. Nah, bau yang kentara banget itu bau dia punya pandan. Nah, kalau begitu dikunyah masuk mulut, rasanya persis sekali seperti dodol, tapi ada crunchy kacangnya aja. Gampang kan? Tadi tahu kan cara buatnya seperti apa bisa diaplikasikan sendiri di rumah sebenarnya. Ini mudah. Dan lihat, anak-anak juga suka. Ini tinggi gizi loh. Tadi bayangin ada gula merahnya, lalu ada kelapanya, lalu ada pakai senarinya juga. Kenyang ini lumayan. Tadi bayangin ada gula merahnya, lalu ada gula merahnya.